Jadi suratul fatihah ini dikatakan oleh Rasulullah juga merupakan dawa, merupakan syifat obat bagi orang-orang yang beriman. Kalau ibu punya hajat, ibu baca suratul fatihah 41 kali. 41 kali. Ibu niatkan apa yang ibu inginkan. Tapi kalau memang roh tadi berderot kebiasaan pelembang baik, misalnya kan, orang pelembang kan tidak ada sah ngomong kalau tidak ada pakai roh itu kan. Berderot, aman, tidak ada berderot itu tidak sah. Nah, terbalik ini. Kalau macam fatihah, kalau kita arroh manirrohim, tidak sah. Ibu ibu, bapak ehdin yang berahmati Allah SWT, bersyukur kita kehadirat Allah SWT, Kerana pada hari ini, Allah SWT masih izinkan kita untuk berkumpul bersama di majlis Al-Khiriyah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara diri dan keluarga kita semua. Dan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT. Tadi terakhir anda dengar dari bacaan Gosida. Wahai Tuhan yang menguasai Mekah. Dan begitu pun wilayah As-Sofah. Sofah Marwah maksudnya. Bi Muhammadin, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Iu firlana ampuni kami ya Allah. Ya wasian yang mahal luas karunianya. Iu firlana ya samian li du'a'ana. Wahai yang maha mendengar doa-doa kami. Subhanallah memang itu masuk ini ya. Apa namanya itu? Syarapul Anam ya? Syarapul Anam ya? MasyaAllah. Jadi luar biasa hajat-hajat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini disampaikan oleh Allah SWT. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Hari ini kita diajak oleh Ibu Haji Khairiyah untuk kembali berdikir. Jadi semacam kita baca surah Yasin. Semacam kita baca surah Yasin yang tadi diawali oleh majlis ini. Ini luar biasa. Faedah surah Yasin ini dikatakan Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadisnya. Barang siapa yang membaca surah Yasin. Baik dia di pagi hari, di malam hari ataupun di pagi hari. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin ini dikatakan Jadi kalau kita maco sekali surah Yasin dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus. Jadi ibu-ibu kalau niat Yasin itu sebelum baconya kata Rasulullah kita mesti berniat. Mesti berniat. Untuk apa baca? Kita minta, kita baca surah Yasin. Sebagai mana yang biasa, yang pertama kita minta dipanjangkan umur. Ya. Disehatkan badan. Dimurahkan rezeki. Ya. Diberikan anak-anak yang sehat, yang soleh, yang diridhoi Allah. Dijauhkan dari segala balak, musibah. Jadi bukan malam nispu sa'bande, bu. Doa itu. Ya. Doa itu setiap ibu maco, Yasin, ibu berdoa itu. Nah, dengan keberkahan surah Yasin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ya. Jadi dengan keberkahan surah Yasin itu, insya Allah, hajat-hajat kita, niat-niat kita digobulkan Allah. Dan mudah-mudahan sore ini, niat dan hajat kita digobulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna likulli syai'in gulbun wa gulbun al-Quran Yasin. Setiap sesuatu itu ada hati. Ya. Setiap sesuatu itu ada hatinya. Dan hatinya al-Quran adalah surah Yasin. Ini karena kita baca Yasin. Jadi sekalian anak ingatkan juga manfaatnya surah Yasin. Jadi jangan lupa, jangan dibacakan waktu uang nak meninggal be. Eh, waktu uang meninggal be. Setiap saat. Setiap saat, setiap waktu kalau baca kita baca surah Yasin. Nah, di dalam zikir ini, makanya anak tidak ada cuma sekedar ngajak berzikir. Tapi anak juga memberitahu keutamaan dari bacaan-bacaan kita di dalam zikir. Di dalam zikir kita awali dengan membaca surah tul-fatihah. Ya. Nah, kalau seandainya surah Yasin tadi dikatakan oleh Rasulullah, gulbul Quran, hatinya al-Quran. Tapi kalau surah tul-fatihah dikatakan umul Quran. Ibunya al-Quran. Jadi, kita mengawali segala gawi itu dengan membaca surah tul-fatihah. Surah tul-fatihah itu merupakan tujuh ayat. Ya. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, Al-Fatihah umul Quran. Umul Quran. Al-Kitab. Wasab al-Mathani. Ya. Jadi, surah tul-fatihah itu merupakan ibunya al-Quran. Yang terdiri dari tujuh ayat yang diulang-ulang. Ya. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Betapa tidak kita membaca, kita melaksanakan sholat baik sehari yang wajibnya tujuh belas kali. Jadi, kalau kita nak ngaku wong yang beriman, kita mesti melaksanakan sholat dan membaca surah tul-fatihah minimal satu hari tujuh belas kali. Karena kita tidak boleh ninggalkan sholat. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Sesungguhnya batas pemisah antara seorang Islam atau bukan Islam adalah sholat. Dikatakan pula dalam hadis, Mantarokas sholah muta'amidhan fakot kafaro jiharon. Siapa yang ninggalkan sholat dengan sengajo, Mako dio kafir yang senyato-nyatonya. Itu dalam kitab Riyadus Salihin. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Mantarokas sholah muta'amidhan fakot kafaro jiharon. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengajo, Mako ketahui lah dio adalah orang kafir, Kata Rasulullah yang senyato-nyatonya. Jadi, perlu diperhatikan, Karena sholat ini merupakan tiang agama. Kalau kita tidak sholat, berarti kita merubuhkan agama. Dan di dalam sholat itu, Ada kefarduan yang paling utama, Di dalam rukun kawli, Di dalam rukun kawli dalam sholat itu, Yang paling utamanya adalah, Membaca suratul fatihah. Makanya kalau ada imam, Yang baca suratul fatihahnya tidak benar, Jangan dijadikan imam. Jangan dijadikan imam. Jadi, baca fatihah mesti benar, Karena tidak benarnya kita baca fatihah, Berarti tidak sahnya sholat kita. Jadi, ibu-ibu yang hadir di sini, Jangan malu-malu. Minta tahsinah dengan buang tiga beradik di depan. Ini cekhoi ini. Dayang-dayangnya cekhoi. Empat beradik apa tiga beradik? Empat. Empat, insyaAllah. Lima, ya? Oh, iya, ini kemendannya. Nah, tidak apa-apa. Tolong dengarkan baca fatihah kami. Benar, loh. Sayang, kan? Waktu kita berlalu, Baca fatihah 17 kali, Tapi, Kita membacanya dengan salah. Padahal yang diinginkan oleh Allah bukan banyaknya. Tapi, benarnya. Baca fatihah yang diinginkan oleh Allah adalah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik artinya apa? Walaupun tidak banyak. Walaupun kita sholat fardu baya 17 rokaat. Tapi, Benar. Maksudnya bukannya sedikit itu kurang dari 17, ya? 17 rokaat itu sesuatu yang sudah paling minim yang mesti kita lakukan sebagai orang beriman melaksanakan sholat satu hari 17 rokaat. Tapi, Seandainya 17 rokaat itu kita baca suratul fatihahnya salah, Sayang, ya? InsyaAllah mudah-mudahan kalau Anda denger, ya? Kalau Anda denger yang bagian depan ini, Baca fatihahnya bagus. Jadi, Jangan malu-malu, Ibu, ya? Jangan malu-malu. Tolong dengarkan fatihah. Ibu, ini sudah benar, loh. Sayang kalau tidak benar. Karena suratul fatihah ini, Sesuatu yang amat-sangat agung. Amat-sangat mulia. Dan ini bahkan selalu dibaca. Dan dibaca saat kapanpun. Dengan niat apapun. Jadi, tolong, Ibu, Perhatikan bacaan suratul fatihahnya. Kapan nak natangi ustazah-ustazah yang di depan ini? Minta ditahsin. Dengarkan. Benar, loh. Bacaan suratul fatihah. Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan. Hadir di majlis ini, Ibu, Bukan cuma, Bukan cuma, Kita ini hadir baik. Memang benar, Hadirnya sudah bagus. Selatul Rahminya sudah bagus. Tapi ada di masa, Imam Ali, Sohibul Maulid, Ada orang yang hadir, Di dalam majlisnya, Imam Ali itu, Dia sudah 20 tahun hadir di majlis Imam Ali. Tapi setelah ditanya, Apa baik ilmu yang dia sudah dapatkan, Dia cuma hafal dengan sebuah hadis, Bahwasannya, Makanan yang paling didemani oleh Nabi adalah, Madu, Dan susu. Minuman yang paling didemani oleh Nabi adalah, Madu dan susu. Makanan yang terbaik dunia dan akhirat adalah, Daging. Itulah yang dia dapatkan, 20 tahun melok majlis. Jadi banyak orang yang hadir di majlis, Tetap baik, Suratul Patihannya sudah ada benar, Bacau. Banyak yang hadir di majlis, Tetap baik, Amalan-amalannya sudah pernah, Sudah pernah beres, Sudah pernah bagus, Macem itu. Makanya kita jangan termasuk kategori, Orang yang hadir di majlis, Tapi sudah ada manfaat. Sudah ada manfaat. Sama baik ibu majlis, Ibu tidur, Balik, Datang lagi besok majlis, Tidur. Balik, Datang lagi, Tidur. Padahal dia tidak tidur. Matanya melek. Ikuti majlis. Makanya setiap majlis, Biasanya ustaz itu, Maca doa. Mungkin ibu tidak tahu, Anak awal majlis, Maca doa. Maca doa. Supaya, Ini merupakan sesuatu yang manfaat bagi anak, Dan bagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, Jadi zikir kita dimulai dengan baca suratul fatihah. Jadi keagungan suratul fatihah, Sebagian tadi sudah disebutkan, Bahwa merupakan umul kita, Ibu-ibu dari Al-Quran itu, Ada di dalam suratul fatihah. Dan kalau memang dikaji di dalam suratul fatihah itu, Memang seluruh isi kandungan Al-Quran itu ada di dalamnya. Dari mulai sifatnya Allah, Dari mulai kekuasaannya Allah, Dari kekasih sayangannya Allah, Kemudian dari azabnya Allah, Dari orang-orang yang dicintai Allah, Semua tercakup di dalam suratul fatihah. Maka berdasarkan keterangan daripada ahli yang membaca Al-Quran, Kalau paca baca suratul fatihah itu, Di dalam sholat khususnya jangan disambung. Tapi di, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bisa. Tapi, Walaupun kita nak maconnya agak cepat, Jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta'alihim. Gairil ma'udubi'alihim. Waladhalin. Jadi, Dalam setiap ayat itu, Mempunyai makno yang aman agung. Makanya, Sheikh Jabir berpesan, Jadi, Sheikh Jabir al-Marhum, Dia pesan, Jangan sampai kita baca suratul fatihah itu, Disambung. Khususnya waktu, Waktu sholat. Keno keagungan suratul fatihah. Jadi, Mulai sekarang, Ibu-ibu, Jadi, Suratul fatihah itu dewek, Terdiri dari, Seratus, Tiga puluh sembilan huruf. Terdiri dari, Dua puluh lima kata. Dan terdiri lagi, Dari, Tujuh, Ayat. Jadi, Itu memang, Kita mesti benar-benar, Memahami, Sehingga, Bacaan suratul fatihah kita itu, Menjadi bacaan yang benar-benar, Bermakna. Jadi, Suratul fatihah ini, Dikatakan oleh Rasulullah juga, Merupakan, Dawah, Merupakan syifah obat, Bagi, Bagi orang-orang yang beriman. Alkitab, Syifaun min kullidain, Al-fatihah. Jadi, Bahwasannya di dalam, Inti di dalam Al-Quran itu sendiri, Merupakan obat, Yaitu terdapat suratul fatihah. Dan, Dan, Merupakan, Sarat sahnya solat. Jadi, Kalau solat kita, Ida membaca suratul fatihah, Solat kita, Ida sah. Dan, Kalau pun, Baca suratul fatihah, Dengan cara yang, Ida benar, Maka, Solatnya kita, Ida sah. Kecuali, Memang kita pelat. Eh, Ida pacatnya butrok, Misalnya. Ida pacatnya, Aduh, Ida pacatnya butrok, Eh. Al-Rahman, Ya-Rahim. Nah, Memang, Ida pacatnya, Sudah ditahsi, Lidahnya lah, Diasa, Maki, Mas, Masih, Ida pacat juga. Eh, Dia sah, Solatnya. Cuma, Kekurangannya, Dia tidak pacat jadi, Jadi, Imam. Jadi, Itu kelemahannya. Jadi, Ada rusur, Dia tidak kati masalah, Kalau memang belajar. Tapi, Kalau memang, Rok tadi berderot, Kebiasaan pelembang baik, Misalnya kan, Orang pelembang kan, Tidak ada sah ngomong, Kalau tidak ada pakai rok itu kan. Berderot, Tidak ada berderot itu, Tidak sah. Tidak. Nah, Terbalik ini. Kalau, Baca fatihah, Kalau kita, Agrohmanirrohim, Idak sah. Terbaliknya, Eh. Jadi, Insyaallah, Mudah-mudahan, Kita juga, Hadir di majlis ini, Manfaatkan, Punya kawan yang baca, Baca Quran dengan bagus, Belajar sama dia, Eh. La sholatan liman yakra'ul fatihah alkitab. Tidak ada sholat, Kalau kita tidak membaca suratul fatihah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Dianjurkan, Dianjurkan, Eh. Kalau ibu-ibu tidur, Eh. Baca, Suratul fatihah. Eh. Kaget. Kalau seandainya ini rutin kita baca, Anda bakal jelaskan juga, Manfaat daripada, Suratul ikhlas. Gula'un zubrabil falak. Gula'un zubrabil nas. Kalau ibu sudah tahu, Eh. Makno, Arti dari bacaan-bacaan tersebut, Dan faedah-faedahnya, Ibu tidak bakal tinggalkan dalam kehidupan. Yakinlah. Oh. Bahkan kalau nak tidur, Ibu mesti baca, Gula'un zubrabil falak. Jangan sekali. Biasanya kan, Gula'un zubrabil falak. Baca sekali. Ibu baca tiga kali. Ngapoh. Karena, Gula'un zubrabil falak ini, Melindungi dari, Kegelapan malam. Melindungi dari, Apa namanya itu? Gangguan-gangguan malam. Iblis-iblis malam. Yang mengganggu kita waktu tidur, Dan seterusnya. Nah, kaget. Mudah-mudahan kita jelaskan. Hari ini kita hanya, Menjelaskan suratul fatihah. Kalau ibu punya hajat, Ibu baca suratul fatihah, Empat puluh satu kali. Empat puluh satu kali. Ibu niatkan, Apa yang ibu inginkan, Tapi jangan lupa, Dengan kemuliaan baginda Rasul, Sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatiha. Nah, jadi, Jadi doa kita itu, Keinginan kita, Hajat kita, Disertokan Nabi Muhammad. Biar cepat digobolkan oleh, Allah, Aduh hajat, Anak kita nak ujian, Anak kita lagi sakit, Sahabat kita sakit, Minta doa dari kita, Jangan segen-segen, Bacokan. Anak doang minta, Aduk punya masalah, Setiap saat, Anak doakan dia. Setiap anak teringat, Anak doakan dia. InsyaAllah, Mudah-mudahan, Doa kita, Untuk uang itu, Kan lebih gabul. Lebih gabul, Dan kalau sudah gabul, Bakal sampaikan juga, Hajat-hajat, Yang kita inginkan, InsyaAllah. Amin. Arhamarrahimin, Ya Arhamarrahimin, Ya Arhamarrahimin, Farrih alal muslimin, Ya Arhamarrahimin, Ya Arhamarrahimin, Ya Arhamarrahimin, Farrih alal muslimin, Ya Arhamarrahimin,